Intro Selamat pagi, siang, malam, asiswa WB sekalian semua bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah manajemen dan proses bisnis pada pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai multinational enterprise and corporation around the world yang artinya bentuk usaha dan legalitasnya seputar dunia kembali lagi pada acuan pada CPMK kita yakni mahasiswa mampu menjelaskan bentuk tata kelola, legalitas, dan badan yang mana dibagi menjadi dua sub-CPMK yakni mampu menjelaskan peran struktur, tata kelola, dan organisasi menjelaskan bentuk dan legalitas pada usaha sebuah organisasi pada organisasi multinasional nah ini adalah sebuah tren global dan menjadi pengembangan selanjutnya dengan persaingan ketat di antara negara-negara maju meningkatnya persaingan melalui negara-negara Asia yang baru diindustrialisasi berakhir ke ekonomi pasar misalnya Eropa Timur dan China blok daya misalnya Uni Eropa, Yenblok, dan NAFTA tantangan saat ini untuk memungkinkan organisasi bersaing secara efektif dalam lingkungan global ini multinational corporation yang disingkat menjadi MNC harus setidaknya sama baik dengan perusahaan lokal yang menyediakan produk atau layanan serupa mendekati kemungkinan desain organisasi nah ini adalah tahapan pengembangan dari perusahaan dari domestik menuju internasional sampai ke multinasional dan menuju global secara struktur model internasional perusahaan internasional ini di bagian kiri ke atas adalah ekonomi standarisasi global dan ukurannya sedangkan di bagian bawah garis kepada kanan itu adalah kebutuhan akan lokalisasi kita bisa lihat di mana perusahaan global yang ukuran yang lebih besar namun kurangnya lokalisasi dan perusahaan multidomestik yang punya kebutuhan lokalisasi namun ukurannya kurang nah yang paling bagus adalah transnasional yang menjadi struktur model dari perusahaan ini secara global product structure yaitu struktur produk global kita bisa lihat ini adalah untuk produk structure di mana di bawah CEO adalah presiden CEO yang dibawanya langsung kepada brand A, B, dan C divisi produk yang bertanggung jawab untuk operasi global menggunakan keuntungan berbasis global mengabaikan keuntungan lokal sedangkan di bawah adalah struktur wilayah geografis atau geografik area structure setiap daerah memiliki kelihatan fungsional memakai keuntungan lokal yang di bawah CEO adalah central staff yang mana dibagi berdasarkan geografis misalnya kepada divisi ASEAN, Amerika, dan EU ini adalah perbedaan antara perusahaan kalau misalnya berdasarkan jumlah dari anggota itu dibagi menjadi public limited company yang biasa disingkat PLC ataupun private limited company dan one person company berdasarkan liabilitasnya ada perusahaan yang dibatasi berdasarkan saham ada yang dibatasi bergaranti dan unlimited company sedangkan ada bentuk-bentuk lain misalnya limited liability company atau LLC biasa disingkat selalu terdapat government company, holding company, subsidiary company, associate company, listed company, unlisted, dan lain sebagainya singkatnya seperti pada gambar bisnis ownership perusahaan perorangan yang dimiliki oleh seorang one owner namakan sole trader bila untuk dua sampai dengan 20 partner atau owner namakan partnership dan ini private limited company yang disingkat LTD biasa ini bisa dikenal sebagai PT perserahan terbatas itu dimiliki oleh pemegang saham yang terdiri dari teman ataupun keluarga misalnya Kellogg nah ada juga yang NGO sifatnya untuk kebaikan ya non-profit organization ada juga yang sifatnya franchise dan ada yang namanya PLC atau public limited company ini lebih dikenal sebagai perusahaan terbuka ataupun yang sudah TBK dimiliki oleh pemegang saham yang mana perdagangan sahamnya itu bisa dijual belikan ini adalah tipe bisnis dimana lebih detail yakni ada perusahaan private limited company LTD dan ada juga yang sudah TBK yakni public limited company ada franchise dan corporation ya kooperatif nah ini ada centang dari tipe bisnis dari masing-masing jenis perusahaan multinasional versus transnational company disini bila dikenal sebagai perusahaan multinasional maka memiliki perusahaan induk sedangkan transnational tidak memiliki perusahaan induk dan hanya tersebar di berbagai negara multinasional company sistemnya lebih sentralisasi secara manajemen sedangkan transnational lebih desentralisasi sedangkan multinasional company akan menghadapi resiko ya pengambilan keputusan lambat berhubung dengan sentralisasi manajemen sedangkan transnasional diberikan authority atau wenang pada masing-masing wilayah untuk melakukan keputusan yang bonafit untuk menguntungkan perusahaan globalisasi dan perusahaan multinasional faktanya globalisasi meningkatkan konektivitas dan integrasi negara dan perusahaan dan orang-orang di dalamnya dalam hal kegiatan ekonomi politik dan sosial perusahaan multinasional memproduksi dan menjual barang atau jasa di lebih dari satu negara negara-negara yang disingkat menjadi BRIC yang ini Brazil, Rusia, India, dan China menawarkan banyak peluang untuk ekspansi ruang lingkup internasional menciptakan peluang tetapi juga tantangan ini adalah krisis baru-baru ini pertumbuhan perdagangan internasional liberalisasi perdagangan sehingga negara-negara dapat mengkhususkan diri dalam produksi barang yang mereka memiliki keumulan komparatif tahun 1960-an hanya 20% negara yang buka sedangkan pada tahun 2000 lebih dari 70% negara sudah membukakan dirinya terdapat pada perjanjian perdagangan bebas berupa GATT pada tahun 1947 WTO 1986 perjanjian perdagangan regional seperti Uni Eropa, NAFTA, ASEAN dan outsourcing yakni penggeseran fungsi non-strategis ke perusahaan spesialis pertumbuhan perdagangan bisa ditampilkan pada slide berikut yang ini pada panel A dan panel B kita bisa lihat ini pada grafik panel A Jerman paling terbuka sedangkan Jepang paling sedikit selanjutnya pada grafik ini kita bisa lihat perdagangan China melonjak karena reformasi perdagangan dibanding negara-negara lain sedangkan ini adalah negara Belgium dan Singapura dan Singapura ini menjadi highlight dari perdagangan internasional sekuritas ASI mengemas ulang kolam pinjaman atau piutan lainnya untuk menciptakan instrumen keuangan baru pro dan kontra dari pengembangan pro secara bank dan perusahaan dapat melakukan lindung nilai terhadap resiko secara kontra pemodal cerdas mengeksploitasi perbedaan dalam peraturan khusus negara dan kompleksivitas instrumen yang menciptakan buram dalam sistem keuangan contohnya adalah krisis keuangan global pada tahun 2008 sampai dengan 2010 dimulai di Amerika Serikat terpanjang dan terdalam di era pasca perang skala dan kedalaman krisis menimbulkan masalah mendalam tentang fungsi sistem keuangan global pertumbuhan yang luar biasa dalam jumlah multinational company setelah perang dunia kedua 37.000 perusahaan multi company di tahun 1990 dan 82.000 sekian di tahun 2010 globalisasi pasar keuangan negara-negara tahun 1980-an mulai mengizinkan orang asing untuk berinvestasi di pasar keuangan mereka penciptaan kelas aset baru pasar negara berkembang lanskap keuangan baru derivatif keamanan derivatif investasi yang hasilnya dari waktu ke waktu berasal dari kinerja aset dasar contohnya masuk future forward option dan swap currency atau multinational corporation perusahaan induk negara asal perusahaan dan anak perusahaan yang beroperasi cabang dan berafiliasi di luar negeri PBB sebut ini perusahaan transnasional bagaimana mereka memasuki pasar luar negeri ekspor-impor lisensi waralaba joint venture dan greenfield ini adalah startup dari awal ini adalah multinational corporation secara tujuan dari MNC adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham contohnya pemegang sahamnya di Australia Kanada, Inggris, dan Amrik horizontal waktu yang tepat panjang memaksimalkan kekayaan pembangku kepentingan shareholder contohnya di Eropa dan Asia teori agency yang mempelajari masa yang timbul dari pemisahan kemampuan dan kontrol tata kelola perusahaan struktur hukum atau keuangan mengendalikan hubungan terjadi pada penipuan perusahaan contohnya yang terjadi pada Enron Worldcom Tyco ataupun Parlamas nah ini adalah tabel perusahaan transnasional non-keuangan top dunia peringkat berdasarkan aset asing nah kita bisa lihat pada peringkat 1 yakni perusahaan GE General Electric yang berasal dari Amrik disusul oleh Royal Dutch yang dari Inggris UK dan kita juga bisa melihat Toyota Motorscope Exxon Mobil Total dan merek-merek yang kita kenal misalnya Chevron Semen Ford sampai dengan Honda Motor yang dari Jepang ini adalah metode mengatasi masa agensi karena pemisahan kepentingan dan kontrol terdapat metode yang berbeda pastinya terdapat pro dan kontra masing-masing ini adalah tabel di mana pengaruh langsung investasi terhadap persentase PDB suatu negara kita bisa lihat tren yang semelonjak tinggi pada negara China dan perusahaan dan pada negara-negara berkembang lainnya bagaimana globalisasi dan pengaruhnya terhadap multinational company krisis global yang mengarah ke proteksionisme meningkatkan tarif dan litigasi perdagangan atau hambatan teknis melambatnya rivalisasi perdagangan keterbukaan perdagangan dan resiko ekonomi berpotensi meningkatkan kebutuhan akan program kesejahteraan memastikan keadilan negara-negara yang telah membuka pasar mereka untuk orang asing kemudian jatuh ke dalam krisis manfaat keterbukaan penghematan saluran untuk pengguna yang paling produktif berbagi resiko di luar apa yang mungkin terjadi dalam negeri resesi domestik dapat disanggah melalui pinjaman biaya modal menurun biaya untuk keterbukaan terkadang modal tidak digunakan dengan bijak modal asing dapat pergi dengan cepat menyebabkan volalitas keuangan kesulitan dalam memajaki keuntungan multinational company bergeser untuk menghindari efektivitas kontrol modal menurun gerakan anti-global dan multinational company ini adalah gerakan menentang globalisasi mengidentifikasi MNC sebagai penjahat globalisasi mengkritik lembaga keuangan global seperti Bank Dunia IMF dan WTO mereka khawatir kegiatan multinational company akan merusak lingkungan mereka berpendapat bahwa globalisasi dipandang sebagai ancaman bagi pekerja di negara mereka sendiri pemikiran akhir tentang globalisasi bisa bervalue beberapa bukti bahwa pekerjaan di negara maju tidak mendapatkan manfaat globalisasi menghancurkan beberapa pekerjaan dan menciptakan yang lain beberapa percaya bahwa pemerintah harus campur tangan untuk menyebarkan kekayaan yang baru dibuat dengan lebih baik dengan membantu mereka yang telah terlantar akibat globalisasi melakukan pelatihan ulang bagaimana mengatasi distribusi keayaan yang tidak merata bagaimana menangani fakta bahwa sistem nasional bisnis bebas terletak dalam kerangka sistem hukum politik dan sosial nasional mereka sendiri tidak ada kerangka kerja internasional yang sebanding untuk bisnis internasional bagaimana memastikan bahwa modal dan tenaga kerja dapat bergerak bebas komponen kapitalisme yang diperlukan dengan asumsi etika penting dalam bisnis internasional etika siapa yang harus di meskipun internasionalisasi dan globalisasi bisnis membuka ide baru globalisasi dalam maknasan ini adalah vintage yang cukup baru internasionalisasi difokuskan pada multinational company sejauh mereka beroperasi di sejumlah negara globalisasi melibatkan gagasan bahwa perusahaan yang tidak hanya beroperasi di berbagai negara tetapi mereka secara fungsional membagi kegiatan mereka di berbagai negara perusahaan multinational beroperasi secara luas di lebih dari satu negara dan tidak ada cara yang efektif untuk mencegah perusahaan membentuk kartel dan mengendalikan harga dan produksi ini adalah kritik terhadap perusahaan multinational perusahaan multinational beroperasi di LDC karena berbagai alasan mereka mencari tenaga kerja murah sumber daya yang tersedia tanpa penampungan pajak dan lain dalam keadaan seperti itu peluang untuk eksploitasi sangat banyak sehingga terjadi perbedaan struktur yang paling mencolok antara sistem bisnis barat dan internasional adalah kurangnya lembaga latar belakang di tingkat internasional yang meliputi hukum dan praktek yang diterima normal moral dan tuntutan sosial untuk mengendalikan atau memandu bisnis internasional situasinya dua kali lipat buruk sehubung dengan LDC yang cenderung memiliki institusi latar belakang yang tidak memadai secara internal juga situasi ini mungkin banyak pelanggaran besar contoh perusahaan yang pernah terjadi adalah terlampir pada perusahaan sebagai berikut yang tampil norma berikut atau aturan dapat menghilangkan banyak pelanggaran di LDC minimnya moral adalah tindakan melakukan kerusakan langsung yang disengaja ini berlaku untuk tindakan semua orang korporasi dan negara jika kegiatan multinasional harus dibenarkan secara moral itu harus menguntungkan negara asal untuk menghormati hak asasi manusia pekerja konsumen dan semua orang lain di negara tuan rumah untuk mempromosikan pengembangan lembaga antara tablak yang adil secara internasional di negara ini maupun internasional perusahaan multinasional harus menghormati hukum negara asal serta budaya dan nilai-nilai lokal asal tidak melanggar hak asasi manusia atau pembelakuan deklarasi universal PBB tentang hak asasi manusia adalah titik awal yang diterima secara luas untuk menetapkan kewajiban perusahaan multinasional mengenai hak asasi manusia perusahaan multinasional memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia semua orang dengan siapa yang memberi kontrak karyawan supplier pelanggan orang-orang di komunitas yang terpengaruh oleh tindakannya dan sebagainya multinasional company diatur dalam penggunaan kontraktor atau masuk atau terlibat dalam kemitra atau usaha patungan joint venture perusahaan multinasional harus mempertimbangkan tingkat operasi di negara-negara yang pemerintahnya terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang mengenai itu adalah seputar materi yang bisa sampaikan dalam pertemuan ketiga mengenai bentuk usaha serta legalitas dan tantangan yang dihadapi secara global yakni multinasional enterprise dan cooperation around the world dipesan untuk selalu ingat mengerjakan tugas dan assignment yang diberikan terima kasih atas perhatiannya thank you selamat menikmati